Halo kawan-kawan, kali ini saya mau review tongsis tripod baru Ini Selfie Stick P87 Super Long Telescopic Yang menurut saya ini sangat keren Karena selain bisa jadi tripod Dia ini juga sudah dilengkapi dengan remote bluetooth Dan bisa dibilang ini tongsis yang super panjang Kalau lihat di kemasannya sih ini panjangnya bisa sampai 1,7 meter Oke langsung saja kita akan lihat ya seperti apa barangnya Ternyata seperti ini bentuknya kawan-kawan Bagus ya Ada cerminnya juga ini Kemudian kita juga dikasih buku manual panduannya seperti ini Untuk kualitas materialnya ini ternyata lumayan sangat bagus banget kawan-kawan Bahannya dari plastik ABS super solid Dan ini sangat presisi Saya tidak menemukan ada cacat sama sekali di bagian bodinya ini Sangat bagus Coba kita buka untuk holder HPnya ya Wow ini keren cuy Kelas premium ini Nah di bagian sini ada untuk mengendurkan bautnya Murnya juga ini pakai chrome-an ya Seperti ini Keren ini untuk holder HPnya ini juga sangat presisi banget Dan ini bisa diputar seperti ini Keren ya Jadi cukup beli satu biji Kita dapat dua fungsi sekaligus jadinya Di bagian kaki tripodnya ini ada semacam karet bantalan Lunak jadi pastinya ini lebih stabil kalau kita dudukkan seperti ini Kemudian penyangga kakinya juga ini dibuat dari logam yang di chrome ya Seperti ini Mengkilat Di pangkal penyangga kakinya juga ini pakai baut skrup ya Jadi pastinya ini lebih kuat Tongsis ini juga dikasih remote seperti ini kawan-kawan Jadi ini bisa kita gunakan untuk mengontrol HP kita dari jarak jauh Remote-nya ini memang kecil banget Di bagian belakangnya ini ada baterai kancing untuk konsumsi daya ke remote-nya Ini pakai baterai litium tipe CR2032 Tegangan 3V Dan ini bisa kita ganti jika suatu waktu sudah habis ya Untuk menyalakan remote-nya di bagian sampingnya ini ada switch Kecil banget tinggal kita geser saja untuk menyalakannya Kalau sudah nyala ini ada indikator berkedip seperti ini kawan-kawan Kalau sudah berkedip kita bisa koneksikan ke HP kita ya Tinggal kita hidupkan saja bluetoothnya Nanti muncul VIP di bagian atas dan TY di bagian bawahnya Kita pilih VIP Kemudian kita checklist Sandingkan Nah sekarang HP kita sudah terkoneksi dengan remote selfie stick ini kawan-kawan Untuk jarak remote ke HP-nya ini bisa nyampe sekitar 10 meteran ya Kalau mau memfoto tinggal pencet saja tombol di atas remote-nya ini Nah ini hasil fotonya kawan-kawan Seperti ini Kalau misalkan mau video juga bisa Tekan saja remote-nya Nah ini sedang merekam Kalau sudah selesai merekam tinggal tekan sekali lagi Nah ini hasil videonya kawan-kawan Jadi enak ya kita gak usah tekan-tekan di HP-nya lagi Kalau mau memfokuskan foto kita bisa tekan tombol di bagian tengah ini Untuk perpindahan menu juga ternyata ini bisa kita gunakan remote ini Jadi enak kita mau pindah-pindah dari menu foto atau video bisa dikontrol langsung dari remote-nya ya Kemudian untuk tongkat teleskopiknya ini kita bisa panjangkan kawan-kawan Emang agak keras juga sih ini buat panjanginnya ya Tapi ini beneran panjang juga kawan-kawan Jadi kalau buat selfie-selfie ini saya pastikan gak akan kecewa ya Puas banget pokoknya Setelah saya coba ukur untuk panjang efektifnya ini paling cuma sekitar 152,5 cm Atau kalau kita bulatkan 1,5 meteran ya Artinya gak nyampe 1,7 meter seperti yang tertulis di kemasannya ini ternyata Saya suka karena kualitasnya ini bisa dibilang bagus banget kawan-kawan Untuk bagian tongkat teleskopiknya ini dari logam berlapis krom seperti ini Walaupun kalau kita panjangin full ini agak sedikit melengkung juga Artinya gak bisa bener-bener lurus banget gitu ya Wajar lah karena ini memang tongkatnya emang panjang ya Tapi ini udah cukup kuat juga kalau menurut saya ini Tripodnya ini cukup tinggi kawan-kawan Jadi nyaman juga kalau buat rekam-rekam video gitu ya Apalagi kalau cuma buat selfie-selfie ini udah deh pokoknya recommended banget Mau jarak dekat atau jarak jauh juga ini oke Bahkan ini sangat membantu banget kalau kita ingin mengambil gambar yang posisinya sangat tinggi Seperti ini Jadi smartphone bisa kita dekatkan ke objeknya tanpa harus main zoom ya Karena kalau main zoom-zooman itu pasti hasilnya pecah kalau pakai HP seperti ini Tapi ini kalau kita gunakan untuk rekam video sambil bergerak sambil jalan gitu ya Seperti ini, ini hasilnya memang tidak begitu memuaskan kawan-kawan Karena memang saya juga ini HPnya tidak pakai fitur stabilizer ya Selain itu pada bagian penyangga holder HPnya ini juga sedikit membal juga kalau kita gerakan Jadi memang wajar kalau kita rekam video gerak sambil jalan begini agak susah biar dapat hasil yang smooth ya Mungkin kalau HPnya pakai fitur stabilizer mungkin masih bisa juga Dan satu lagi yang perlu saya perjelas di video ini Ini walaupun bisa jadi tripod ya Tapi fungsi tripodnya agak terbatas juga Karena bentuk holdernya seperti ini Jadi ketika kita ingin merekam video ke arah belakang HPnya Ini mentok ya seperti ini Tapi ini masih bisa kita siasati dengan cara membalikan posisi HPnya kawan-kawan Jadi dengan membalikan HP seperti ini Kita masih bisa gunakan tripod ini untuk merekam-rekam video unboxing gitu ya Dengan bentuk sesimpel ini ini pastinya nyaman banget kalau dibawa kemana-mana ya Ringkes banget pokoknya Apalagi bobotnya ini juga tidak terlalu berat juga Hanya sekitar 300 gram saja Sangat ringan untuk tripod selfie sepanjang ini ya Oke secara keseluruhan tongsis tripod dengan remote bluetooth ini saya rasa sudah sangat worth it banget Kalau buat aktivitas selfie-selfie dan rekam video Walaupun untuk rekam video sambil jalan rasanya kurang begitu nyaman juga ya Tapi dengan kualitas yang sebagus ini Dengan harga cuma sekitar 90 ribuan Saya rasa sudah sangat memuaskan kawan-kawan Oke begitu saja share kali ini mengenai tongsis selfie stick P87 ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya